Sementara itu berdasarkan hasil olah TKP, polisi menduga korban dibunuh. Sebab di tubuh korban terdapat beberapa luka dan beberapa barang bukti, alat yang digunakan untuk menghabisi korban. Pihak kepolisian dari Polres Merangin langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Tempat dibara staf ahli Bupati Merangin, Shaftri ditemukan tewas bersimbah darah. Pihak kepolisian menduga kuat korban dibunuh. Sebab berdasarkan olah TKP yang telah dilakukan pihak kepolisian, ditemukan geceran darah korban cukup banyak di TKP. Serta ada juga satu buah lingkis yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Selain itu berdasarkan otopsi terhadap korban, ditemukan beberapa luka di tubuh korban dan yang paling fatal terdapat di bagian kepala belakang. Kapolres Merangin AKB PR1 Andi Purnawan mengatakan, melihat dari hasil identifikasi sementara, korban diduga merupakan korban tindak pembunuhan. Namun pihaknya masih terus mengusut dan menyelidiki menyebabkan kematian korban. Hari ini kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penemuan korban ataupun jenazah yang meninggal dunia di dalam semua rumah. Yang diduga adalah pejabat daripada pemerintah Kabupaten Merangin, yaitu pejelaksanaan jabatan Kepala BBBD, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sabri, di mana yang berangkutan ditemukan dalam kondisi tidak sudah.